Kucing Piatu Normalnya, induk kucing dan sesama anak kucing lain akan saling menghangatkan badan mereka. Selama minggu pertama, anak kucing harus dijaga dalam suhu antara 31 sampai 33 derajat Celcius. Selama dua minggu berikutnya, mereka masih memerlukan suhu sekitar 27 derajat. Ketika usia mereka mencapai sekitar 5 minggu, mereka sudah mampu bertahan pada suhu di bawah suhu kamar. Jika memungkinkan, bawalah anak kucing tersebut ke dokter hewan untuk memeriksa kondisinya secara umum dan kemungkinan dehidrasi. Kemungkinan anak kucing dapat mengalami dehidrasi secara cepat tanpa keberadaan induknya. Dia juga mungkin memerlukan cairan di bawah kulit. Anak kucing yang mengalami dehidrasi karena kekurangan cairan atau diare, hanya akan memiliki sedikit energi atau nafsu makan sehingga penting untuk segera merawatnya. Tempat tidurnya juga harus diperiksa untuk melihat apa ada cacing atau parasit. Dokter hewan dapat memberikan banyak nasihat tentang bagaimana membesarkan anak kucing serta hal-hal apa yang mungkin diperlukan. Jadi jangan abaikan langkah ini. Ketika Anda telah membawa anak kucing ke rumah, Anda harus tetap menjaganya agar tetap hangat. Temukan tempat di rumah Anda yang hangat, bebas angin, dan tertutup. Pemberian susu dapat dilakukan dengan menggunakan alat tetes mete atau botol perawatan, tersedia di dokter hewan. Jika Anda memakai alat tetes mete, berhati-hatilah agar tidak memaksa memasukkan susu ke dalam mulut kucing. Biarkan bayi kucing menghisap cairan dengan kecepatannya sendiri. Jika Anda memaksanya, ada kemungkinan Anda akan mengisi paru-paru bayi kucing tersebut dengan susu dan mengakibatkan pneumonia. Jika bayi kucing tersebut sudah cukup besar untuk menyusu sendiri, maka sebaiknya memakai botol. Sebuah perusahaan bahkan telah membuat botol khusus untuk kucing yang dibuat untuk mencegah masuknya gelembung udara ke dalam perut bayi kucing. Perusahaan tersebut bernama CataC Santapole C93061. Semua peralatan yang akan dipakai harus distrilkan terlebih dahulu. Untuk menyusui kucing Anda, tempatkan perutnya di atas handuk atau permukaan bertekstur di mana dia bisa berpegangan. Buka mulutnya dengan ujung jari Anda dengan lembut, lalu selipkan ujung puting botol di antara rahangnya. Untuk mencegah masuknya udara ke dalam perut kucing, pegang botol dalam sudut 45 derajat, tarik dorong botol perlahan-lahan untuk mendorong anak kucing menghisapnya dengan kuat. Jika anak kucing menghisap cairan hingga masuk ke dalam paru-parunya, segera balikan kucing tersebut sampai dia tidak lagi tersedap. Jika anak kucing tersebut tidak kuat menghisap, segera minta bantuan dokter hewan. Susu harus dihangatkan sesuai dengan suhu tubuh dan diberikan ke anak kucing setiap 3-4 jam. Ketika mereka sudah lebih besar, berikan susu setiap 6-8 jam. Periksa bungkus susu untuk mengetahui jumlah dan frekuensi pemberian susu yang dianjurkan. Seekor anak kucing biasanya memerlukan sekitar 8 cm kubik susu untuk setiap ons berat badan tubuhnya per hari. Usia anak kucing menentukan jumlah frekuensi pemberian makanan yang harus diberikan. Ketika seekor anak kucing telah memperoleh cukup asupan susu, akan timbul gelembung udara di sekeliling mulutnya dan perutnya akan nampak bulat. Setiap selesai makan, bantulah kucing agar bersendawa dengan cara menggendongnya di atas bahu Anda lalu tepuk bungungnya perlahan-lahan. Jangan memberi terlalu banyak makanan kepada anak kucing karena hal tersebut dapat mengakibatkan diare dan masalah-masalah lainnya. Terima kasih telah menonton!